Halo semua, balik lagi sama gue Lain Oke, sekarang gue main game Teenage Mutant Ninja Turtle Dan ini versi Androidnya ya Ini tuh game pake Unreal Engine Tapi gak tau Unreal Engine berapa Dan ini tuh kayaknya dungeon based action RPG ya Dan oke, ini tuh dibuat sama Nicolodeon By Nicolodeon, pas gue baca di tab-tabnya Tapi kenapa ini masih bahasa China ya Oh my god, kenapa gak langsung aja bahasa Inggris ini Wow, tapi ya disini ada 4 karakter Ini ada Leonardo, Raphael, Michelangelo sama Donatello ya Soalnya gue waktu kecil suka sama kura-kura ninja ini Jadi lumayan apa sih nama-namanya Dan kayaknya kita langsung kasih nama aja sekarang Oh iya, ini masih tahap test ya Tapi tanggal 8 Oktober kalau gak salah ya Dan ini karakter favorit gue Yang pertama ada Raphael Yang kedua Leonardo ya Yang Raphael karena dia ya unik, lumayan unik Ini dual garpu, dual folk ya Dan ini tipe dual katana Yap, ini juga unik sih Ya semuanya unik-unik ya Tapi yap, gue suka sama dia Terutama sifatnya Yang jaim-jaim gimana gitu Gue kasih nama lagi dan Tapi ini bisa di emulator ya Walaupun ini Unreal Engine Ini Oh my god, Donatello keliatan kurusnya banget ya Dan yap, itu dia Si badaknya Dan, oh mulus ini Suaranya kayak yang kecil ya Kayak yang kecil banget ya suaranya Oke Wah, si armornya bagus Dubbingnya juga bahasa China Mungkin Nick, kalau dia on China mungkin ya Yang ngebuatnya mungkin Oke, yang ngasih ide-nya Dan mereka ini bisa dilihat Ini full armor Siap, ini pake full armor Jadi kok ada yang Ya, gak ngikutin Teenage Mutant Ninja Turtle Atau kura-kura ninja Ya, pastinya mereka punya keahlian sendiri-sendiri ya Tapi Di sini misinya Gue gak tau apakah nyelamatin gurunya atau gimana Apakah sama kayak yang di movie-nya atau gimana ini Oke Dan, kalau lihat ya pastinya ini Mereka udah pro ya Jadi Atau masih tak tutorial doang gitu Jadi gak dimulai dari Baru pertama kali jadi kura-kura ninja Dan holy shit apa itu Kenapa ada raksasa disitu Dan ini skillnya Ya, ini keren ini Ini mulus ya Ini mulus ini Jadi gue ngeliat robot besar disitu apa itu Oke Ini dia, ini bossnya kah Oh, yap Wah Gue suka kalau misalnya action RPG lawan bossnya yang kayak gini ya Oh Dan itu skillnya juga keren ya tuh Oh, dammit Yap Di sini gak ada loncatnya kayaknya Oh, ini dia skill barunya Come on Nice Oke Ya, gue suka sama si skillnya Sebentar Gue ngelawan robot ya Karena tadi cuma mental kena efek seburan dia nya ya Oke, kayaknya ini boss bener ya deh Dua langsung kah Gue ngelawan langsung dua boss kah Dan ini Menghindarnya Nice Oh, nice Oh, animasinya lumayan lama ini Lumayan lama animasi skillnya ya Gue harus hati-hati banget ini Oh Tapi kayaknya Yang Leonardo yang dua katana lebih bagus disi Efek skillnya mungkin ya Soalnya setiapnya pendek ini Masih top tutorial jadi gak sampai mokat ini Oke Semuanya dateng Wah Gue kira grafiknya gak akan sebagus ini Ini dari Nickelodeon ini Oke Oh, ini gurunya Gue level satu dulu kan Oh, ada yang lewat udah full armor itu Wah Ini markasnya disolokan ya markasnya ya Dan sekarang Oh, gue langsung ke dungeon kah? Oke Kita langsung ke dungeon Kita lihat skillnya apakah sama atau beda Daripada yang tutorial tadi Gue lawan mereka kah? Robot-robot kecil ini Oh Gue bertarung di Lab-nya kayaknya ya Apa itu? Ada bayangan gurunya disitu Oke, kita ikutin aja Dan gue sekarang udah bisa Hah, yap Ini dia Jadi Si lab-nya udah diinvasi sama si Musuh-musuhnya ya Berarti udah Ketahuan mungkin ya Sama musuhnya ini Si lab Laboratoriumnya Mungkin Soalnya ya Ya Kalau misalnya gue nonton di Filmnya Atau di yang Nickelodeonnya Versi Nickelodeon yang Series-nya Ini si God-nya tuh Diinvasi ya Kalau yang di film tuh Kalau gak salah udah diinvasi Si gurunya diculik Kalau gak salah nih Gue langsung kasih spoiler Soalnya ini Nah ini bahasanya Bahasa China ya Jadi gue langsung kasih spoiler Aje lah Oke Wah Dan gue gak tau kenapa ini Udah dikasih 2 skill ini ya Yap Ini gerakannya mulus ini Come on Gue gak bisa ngegagalin skillnya sendiri Kah itu animasinya terlalu Terlalu lama itu Oh susah banget ini Ini gak delay ya Ini gak delay Dammit Oh Seatmen susah banget ini Kecil banget sih musuhnya Sekarang lawan bossnya kah Oh Gue menang Oke Gak ada bossnya di stage pertama ini Tapi semoga Ada open worldnya lah ya Sayang ini grafik kayak gini Soalnya Cocok ini buat open world Oke Gue level 2 sekarang Apa ini yang terbang Dan kita sekarang ke inventory Ke tab ketiga Dan Gue dapet Senjata kah Ganti kah itu Ini Ya pasti si kulitnya Memang ngeganti ya Si cangkangnya pastinya ngeganti Tapi Kalau misalnya dikasih armor Ganti kah Jadi kayak gini Apa ini Ini apa ini Full armor ini Kayaknya ini armornya Ganti-ganti deh Oh Seatmen keren ya Kalau misalnya bener ini Ini orang-orang bisa Duduk kah Kalau misalnya gue Tab Ini Ini kayaknya orang-orang Ini nama orang asli kan Ini player ya Dan ini Pet-petnya Kayaknya Oke Menarik ini game Menarik ini Dan gue dapet Sekarang gue Ini topaknya ngeganti tentunya Soalnya masih warna merah Itu bayangan apa Coba Ini kenapa banyak Bayangan-bayangan aneh ini Oh Dia Terus gue pake Armornya Oke Keren ini Seriusan Keren ini Wah Baru armor pertama ini Dan sekarang kita ke dungeon lagi Kayaknya Rafael ini jiwanya Sifatnya Sifat pemimpin ya Dan dia juga Badannya paling kekal itu Mulai ada monster baru itu Come on Nice Kalo dia lihat ini kayak Kayak Qatar ya Dia pake Pake Qatar ini Kayak pake Qatar Oh Sifatnya ada setikus Raksaksa itu What the hell Oh Yap Ini Ini gue Jalan Oh enggak Denk ya Ini karena airnya Begerak Jadi kayaknya Kayaknya gue Gue lagi bergerak ini Dan gue gak tau disini Bintang-bintangnya Muter-muter Apaan Mungkin kayaknya Ntar buat Energy kah Buat nularin skill Uuh Lama banget animasinya Oh Dan ini apa ini Oke Masih ada Si monsternya Ternyata Dammit Oke Teleport kayaknya itu ya Ya ini Pindah Stage Oke itu dia Gue nyelamatin dia ya Gue lupa lagi nama ceweknya Siapa ini Kok yang di movie-nya Ceweknya Yang salah satu movie-nya Megan Fox Sebentar gue sekarang Ngeliat apa Coba ini Ini petnya kah Atau beneran Ini sekarakternya Holy shit Oh Wow Bener ya Ini armornya Ini Oh my god Armor Kumbang Bercucuk ini ya Wah Sebentar ini Masa tes kan Jadi kemungkinan besar Gue juga bisa dapet gratis Mungkin Kostum-kostum Badass-nya ya Wow Ini Lumayan masih lama Sampai tanggal 8 ini Sampai tanggal 8 Oktober ya Beresnya Sekarang Kebuka skill yang ketiga Oke dan yang keempat Juga kebuka ini Tapi gak bisa Oh harus level 8 ya Dan kayaknya kita langsung Menuju ke dungeon lagi Tapi gue gak tau ini Dungeonnya sampai Oh ini dia Tapi kayaknya dungeonnya beda ini Dungeonnya beda ini Terus kalau udah sesudah ini Mungkin gue langsung Skip ke 1-8 mungkin ya Jadi kayak ada Bayangan-bayangan Orang piru itu Kologram ya Dan Oh Gue bareng dia kah? Dia sebagai koordinator kah? Apa ini? Atau gue harus Ngelindungi dia Kayaknya Kita skill ini Oke ini cocok banget Buat ngelindungi nih skill Kita coba skill Yang ketiga Dan Eh Itu ngapain Ngerak ke situ coba Oke Ya gue harus ada Deketnya Terus-terusan ya Soalnya si monsternya juga Ngarah langsung ke Si cewek ininya Come on Oke ini dia Come on Semua kemari Dan yap Buat skill yang ini Oke Mereka muncul lagi ini Oh nice Dan dia mulai jalan Dia Jalan otomatis ya Jalan otomatis Ngikutin duo Dan akhirnya Akhirnya Gue lawan boss Sar juga ya Uh lagunya Kita lindungi dia dulu Oke Terus kita Langsung aja Sampai jumpa Oke Dan gue menang Kenapa gue disuruh Oh ada efek tambahannya Kalau level 5 Ada efek tambahannya ya Oke Ya ini kelipatan Oh Kesini kesininya Kelipatan 10 level Deng Ini ada efek tambahannya ya Gue gak tau itu efeknya apaan Oh Sebentar Kalau di skip kayaknya sayang deh Wah Ini Ini tempatnya beda ini Udah di atas gue ya Udah di kotanya ini Oke Dan gue sekarang udah Mulai lawan manusia Dan ini ada auto nya Ah Oke Kita lihat sedikit aja ya Sedikit di dungeon ininya Baru di skip Ini liat bayangannya Kemana-mana ini ya Oh Dan ini auto skill juga Oke Ini ada gajahnya Langsung ada gajahnya ini Kita coba mungkin ini gajah yang biasa Sebelahnya gajah yang premium ya Oke Gue dapet senjata baru sekarang Dan sekarang kita langsung coba yang Level 8 ya Oh oke Dan ini ada fitur lagi Buat nempak equipment ya Oke Bisa langsung berubah jadi ungu kah Kalau misalnya gue punya dua senjata ini Mungkin dua senjata yang sama Oke dan sekarang fitur yang kebuka ini Crafting kah kayaknya Gue udah pake senjata yang ungu ini kah Dan gue pake ininya Kayaknya yang armor atasan doang Yang gue ubah semuanya ya Kalau yang lainnya kayaknya enggak itu Oh ini crafting kayaknya ya Ini crafting kalau yang tadi gue itu Kayaknya naikin level Ya ini bukan crafting deng Ini naikin level ya Tapi ini apa ini Level 11 baru kebuka fitur ini Dan akhirnya gue level 8 ini Dan ini ada fitur baru lagi kah Yap Gue sekarang nge summon yang premium ini ya Sudah ini kita langsung ke dungeon yang Oh apa ini Ke dungeon yang terakhir Dan gue bisa ngebuka ini lagi kah Oke kita buka lagi Dan gue dapet gak tau apa itu Terus kalau misalnya Sepuluh kali 2500 ya Oh my god Dan ini Apa ini Petnya kah atau gimana itu Dan gue pake sekarang ini Bener apa ini Tapi sekarang kita ke yang jam ini dulu Oh my god Apa ini Ini armor Yang warna kuning Contohnya kayak gini mungkin ya Atau gue dapet ini Sebentar Jadi ada waktunya 4 jam lagi ya 4 jam lagi kayaknya gue bakal dapet armor kuning ini kah Semoga ya Semoga ini Holy shit Ini keren ini Wow Dan sekarang kita ke dungeon yang ke 8 ya Ini dungeon terakhir di map pertama ini Kita lihat lawan boss apa ini Atau sederhana ini bakal dapet fitur apa itu ya Semoga dapet bonus Gue lawan Gue lawan dia lagi kah Oh Ada banyak ya Oke Dan tadi gue di dungeon 16 17 itu gue nge escort Si gurunya ya Jadi kayak nge escort Atau ngelindungi si cewek itu sama Gue ngelindungi si gurunya juga Menuju ke suatu tempat Oke Dan Yap beneran gue lawan mereka ini Oh Oke Tapi Gak begitu sakit si damage nya Oke Dan ini Kalo misalnya auto ini gak bisa ngindar ya Si karakternya Dia harus manual ini si ngindarnya Kayaknya kita Gak usah auto deh Wah Itu sekali skill langsung mati ya Kita simpen si skill-skillnya buat si bossnya Dan oke ini dia Gue ngelawan boss ini Tapi kayaknya masih gampang sih Kayaknya ya Yap Ini kenapa skill yang terakhir gue belum kebuka ini Oke Dan what the hell ini Si musinya kenapa jadi tau-tau kenceng banget Come on Iya pasti gampang ini Nope 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 Dia mau ngapain itu Oh Wew Kayaknya bahaya itu Oke Sedikit lagi Dan Yap Gue menang Masih gampang Tapi kayaknya kesan-kesannya susah deh Ini si bossnya rada-rada Serem ini si skill-skill yang warna merahnya ya Dan kayaknya orang-orang juga ini Pada dapet armor yang ban ini Nunggu 4 jam ya Dan ya sekarang gue ini ke dungeon 21 Tapi Game plannya sampe si dulu aja Jadi inilah Teenage Mutant Ninja Turtle Versi Android Ini pake Unreal Engine Jadi si gambarnya mulus Cuman sayang banget ini Si shadow-nya rada-rada ngebug ya Gak tau ini karena di emulator Atau gimana ini Ini shadow-nya rada-rada aneh bayangannya Tapi ya ini game seru Ini game seru ini Dari grafik Terus gerakannya Terus kayaknya dari story-nya juga Dan juga Apa ya Ini dari si armor-armornya Kayaknya Keren-keren banget nantinya Wah Kita bisa ngeliat contoh armornya kah Ini dia contoh armornya Kita bisa ngeliat ini Wah ini yang ban Ini kayaknya Satu set-satu set ya Oh Shit man Wah Wah Full armor ini ya Oh Gue suka sama desain Si armor-armornya Nice Tapi si skillnya cuman 4 tadi ya Kayaknya Emang harus dinaikin semuakah Gue gak tau ini skill Apakah ada skill yang lainnya Atau enggak Dan si fitur-fiturnya Belum pada kebuka Tadi baru kebuka crafting ya Yap Baru kebuka crafting Kita bisa nge-craft disini Dan oke Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa toko komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye